Masmur 37 ayat 1 sampai dengan 40 Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud Jangan marah karena orang yang berbuat jahat Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang Sebab mereka segera lisut seperti rumput Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri dan berlakulah setia Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya Karena orang yang melakukan tipu daya Berhentilah marah dan tinggalkan Dan tidak akan panas hati itu Jangan marah Itu hanya membawa kepada kejahatan Sebab orang-orang yang berbuat jahat Akan dilenyapkan Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Akan mewarisi negeri Karena sedikit waktu lagi Karena sedikit waktu lagi Maka lenyaplah orang fasik Jika engkau memperhatikan tempatnya Maka ia sudah tidak ada lagi Tetapi orang-orang yang rendah hati Akan mewarisi negeri Dan bergembira Karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah Orang fasik Merencanakan kejahatan terhadap orang benar Dan menggertakkan giginya terhadap dia Tuhan menertawakan orang fasik itu Sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat Orang-orang fasik menghunus pedang Dan melentur musuh mereka Untuk merobohkan orang-orang sengsara Dan orang-orang miskin Untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri Dan busur mereka akan dipatahkan Lebih baik yang sedikit Pada orang benar Daripada yang berlimpah-limpah Pada orang fasik Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan Sesungguhnya Orang-orang fasik akan binasah Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput Mereka habis lenyap Habis lenyap bagaikan asap Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah Sesungguhnya Orang-orang yang diberkatinya Akan mewarisi negeri Tetapi orang-orang yang dikutukinya Akan dilenyapkan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta roti Tiap hari ia menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Dan anak cucunya menjadi berkat Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Maka engkau akan tetap tinggal Untuk selama-lamanya Sebab Tuhan mencintai hukum Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan Orang-orang benar akan mewarisi negeri Dan tinggal disana senandiasa Mulut orang benar mengucapkan hikmat Dan lidahnya mengatakan hukum Taurat alahnya ada di dalam hatinya Langkah-langkahnya tidak goyang Orang fasik mengintai orang benar Dan berikhtiar membunuhnya Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu Kedalam tangannya Ia tidak membiarkannya Dinyatakan Fasik pada waktu diadili Nantikanlah Tuhan Dan tetap ikutilah jalannya Maka ia akan mengangkat engkau Untuk mewarisi negeri Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong Yang tumbuh mekar seperti pohon arj Libanon Ketika aku lewat Lenyaplah ia Aku mencarinya Tetapi tidak ditemui Perhatikanlah orang yang tulus Dan lihatlah Kepada orang yang jujur Sebab pada orang yang suka damai Akan ada masa depan Tetapi pendurhaka-pendurhaka Akan dibinasakan bersama-sama Dan masa depan orang-orang fasik Akan dilenyapkan Orang-orang benar Diselamatkan oleh Tuhan Ia adalah tempat perlindungan mereka Pada waktu kesesakan Tuhan menolong mereka Dan meluputkan mereka Ia meluputkan mereka Dari tangan orang-orang fasik Dan menyelamatkan mereka Sebab mereka berlindung padanya Tuhan menolong mereka Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya